Hai hola welcome back to my YouTube channel jadi 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 ini lama banget ya enggak ngonten jadi mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul di video punya sebelumnya itu berkaitan dengan informa hahaha langsung sebut aja merek supaya jelas jelas ya pasti banyak banget teman-teman yang udah titik pertanyaan di kolom komentar nah ini kita bakal bikin Q&A question and answer so disini aku punya temen bestiaing dia juga pernah kerja di informa guys jadi supaya sumbernya ada dua orang biar lebih kuat nanti kita bakal jawab satu-satu pertanyaan yang ada di kolom komentar dan juga mungkin ada beberapa tambahan informasi yang bakal kita taruh di deskripsi mungkin atau ada yang nyitip pertanyaan lagi boleh titip pertanyaan di kolom komentar oke dan nggak usah berlama-lama lagi kita langsung bacain komennya sadu sadu sebelumnya temanku ini belum pernah baca komennya ya jadi mungkin akan sedikit ngakak karena pertanyaannya so random banget dan lucu sih menurutku buat temen-temen yang mungkin belum punya pengalaman kerja ini wajib banget nonton dan jangan lupa klik notifikasinya supaya kalian update terus tentang video kita nanti kita buka Q&A lagi lah untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain ini ya Oke ini ada pertanyaan yang pertama boleh dibacain Kak Upi pertanyaannya dari Air Hai Umuri 13-13 kalau supervisor kerjanya pakai seragam atau pakai pakaian bebas mbak boleh dijelasin itu posisinya diatasnya supervisor ya jadi untuk tingkatan karirnya itu ada seles eksekutif yang baru lulus biasanya naruh lamarannya di seles eksekutif ya pasti kalian banyak pertanyaan tentang seles eksekutif hahaha kenapa ada ebel-ebel eksekutifnya silahkan tulis di komentar nanti kita balas pakai video ya lanjut pertanyaan nomor dua tanyaan nomor dua ini udah kau jawab tapi baca aja Kak dari Aksa Kak tips interview user dong saya pertama kali kerja soalnya jadi baru pertama ngerasain interview user nah kan untuk yang lihat video biasanya pasti anak-anak fresh graduate baru baru lulus nih ya untuk tips aku yang pertama itu adalah dari CV dulu lah ya kalian bisa bikin CV yang cukup menarik ya harus menarik mata hrb jangan terlalu banyak bahasa-bahasi langsung to the point aja misal kalau kalian fresh graduate nih ya kalian bisa cantumin kegiatan kalian selama di sekolah bisa kalian ketua OSIS atau ikut PMR atau di RT kalian ikut kegiatan atau apapun itu sekarang taruna boleh ya betul banget supaya menunjukkan kalau kalian itu aktif jadi nggak rebahan doang di rumah atau bisa jadi kalian cantumin juga kalian konten kreator bisa banget jadi semua kegiatan yang sekalinya yang sekiranya menunjang keahlian kalian kalian bisa cantumin di CV nah untuk Mbak Opi untuk sarannya apa buat bikin CV yang menarik CV yang menarik apa namanya aduh apa itu aja mungkin bikin fotonya fotonya gimana Kak Opi apa harus yang tegap oh iya baju putu atau fotonya itu nggak harus ini ya fotonya nggak harus formal banget kayak orang mengelamat kerja kayak baju putih atasan putih bawah hitam terus fotonya kayak foto KTP gini diem aja nggak kita bisa foto selfie juga kok betul yang penting proper gitu lah ya iya kita bisa menunjukkan diri kita yang sebenarnya pokoknya kalian tunjukkan jati diri kalian kalau misal kalian ahli di bagian customer service ya udah kalian pakai dress code yang menunjang pekerjaan kalian bisa kalian bisa pakai eh apa namanya Bruce Bruce cewek terus makeupnya yang proper juga kalau sebagai customer service terus juga rambutnya juga tertata yang rapi tapi cocok untuk semi formal looks gitu lah terus bajunya juga itu bisa berwarna ya boleh boleh banget jangan cuma terpaku hitam putih hitam putih betul untuk mau motif motifnya jangan yang terlalu rame ya mungkin yang detail di satu saku atau dimana gitu pokoknya looksnya yang semi formal betul jadi nggak harus hitam putih aduh jaman kapan itu hitam putih terus Mbak Opi apakah harus tulis tangan tidak kita CV tuh sekarang kan udah banyak template-template di contohnya aplikasi itu kanfa ya betul kita bisa lihat contoh-contoh CV yang ada di situ nah udah pakai aja salah satu template-nya tinggal diganti deskripsinya terus perkenalan dirinya kayak gimana gitu betul kebelakang kamu ada sih mana ini hahaha oke last dog iya itu kita baru beli oke untuk CV mungkin sekian ya itu kalau mau nanti pembahasan lebih lanjut silahkan tulis di komentar iya pertanyaan selanjutnya iya iya ada pertanyaan dari rjoni1140p oke kak Joni kak saya disuruh pemberkasan di web apakah itu berarti sudah diterima kerja kak? biasanya nunggu berapa lama setelah pemberkasan itu kak? hei 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 jangan kan pemberkasan kamu interview dengan SM aja belum tentu lolos gitu iya iya jadi untuk menurutku ya saran ya kalau buat pekerjaan itu jangan mengharapkan sesuatu secara berlebihan iya jadi jangan menaruh di satu perusahaan aja kamu harus punya plan A, plan B, plan C jadi kalau si plan A meleset kamu masih punya plan B takutnya nanti kamu terbawa perasaan kecewa iya iya jangan terlalu bakat juga iya 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 biasanya sih ini kalau udah pemberkasa sih biasanya sudah 70% lah ya untuk lolos di tahap selanjutnya tapi belum tentu lolos juga nah untuk pemberitahuannya biasanya berapa lama? ini macem macem dan gak pasti guys aku aja dulu bis kalau cepet butuhnya itu 1 minggu udah dipanggil dan kalau kita udah sesuai sama kualifikasinya iya iya betul Nah tapi nih kalau kalian udah masih 50-50 Masih Si HRD nya masih punya kandidat A, B, C, D Dan yang lainnya Kamu bisa sebulan, dua bulan untuk Di progress di tahap-tahap selanjutnya Jadi sesuai kebutuhannya HRD aja sih Kalian kalau disuruh upload Ya upload aja tapi tetap stand by Kalau mungkin masih Belum dapet kerjaan dan diputuhkan Akan di call Jadi gak bisa memastikan ya berapa lamanya Gitu sih teman-teman ya Untuk next question Dari Dari Andes Creative ID Ini konten creator juga kayaknya Kayaknya Halo Kak maaf ingin bertanya Jika kita bekerja sebagai sales Apakah barang masuk dan keluar kita Ikut mengangkat barang tersebut Oke ini pertanyaan yang Sangat-sangat mind-blowing Tapi iya juga sih Ini jarang ada yang tanya gitu ya Seperti yang kita tahu Informa itu adalah toko Fitel furniture Nah Seperti sebarangnya Ada yang besar-besar Kayak sofa, lemari Kasur Banyak baru Dan gak usah khawatir ya Untuk Pick up dari Armada ke toko Itu ada petugasnya sendiri Ya kita ada tim logistik namanya Itu mereka yang bakal Ngangkat-ngangkat barang yang dari Armada ke toko Nah Logika aja sih ya Kalau kita bantu ngangkat yang di toko Siapa gitu ya kan Nah tugas kita adalah setelah di toko Kan itu masih di gudang Kita bawa masuk ke floor Atau ke area penjualan Siapakah yang mengangkat Logistik Dibantu Dibantu oleh tim sales Betul Jadi gak Jangan kira tim salesnya cuma Duduk Jualan Atau berdiri di depan Sambil nunggu customer No Jadi kalian juga harus Multitasking juga ya Kak Upe ya Iya betul Jadi kayak misal ada Ganti display nih misal Atau ada customer yang minta Barangnya yang di display itu Langsung dibawa pulang Mau gak mau Kalian harus bantu Karena Logistik jam kerjanya Hanya sampai jam 5 Aja Kalau customernya beli jam 8 malam Jadi yang ngangkat adalah Sales Dibantu oleh Supervisor Kalau ada Betul Seperti itu Untuk Tugasnya sales advisor Ya jualan Yang ngangkat-ngangkat Kadang-kadang ya Bantu VM juga Sometimes Buat Setup display Tapi yang berat banget Enggak Please deh Kalian jangan juga terlalu Lebay Aduh aku angkat lemari Enggak juga Enggak gitu konsepnya Biasanya Kalau yang berat-berat itu Dilepasin dulu ya Jadi mereka kan untuk Bongkar pasang Jadi barang-barangnya informa Itu kan bongkar pasang Jadi kalau memang terlalu berat Gak mungkin juga lah Staff diseluruh Angkat-angkat Enggak Tapi memang butuh Lebih effort Gitu loh Kalau buat yang biasanya Enggak kerja berat Ya pasti terasa berat Mengeluh aja ya Tapi Jangan buat Banyak manfaatnya Kalau kerja di informa Ada plus minusnya Betul Iya 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 memang Oke lanjut deh Kak Ubi Oh iya Lanjutin sedikit yang itu tadi Bongkar pasang Itu juga ada petugasnya ya temenmu Oh iya Apa itu nama petugasnya? Pertugasnya Team Installer Jadi tugasnya itu Pasang barang customer Dan juga barang restore Termasuk bongkarnya juga Jadi barang datang itu Enggak berupa Langsung lemarin jadi Jadi gitu enggak ya Enggak kita jadi Kayak ada terpisah itu Pintunya Selfingnya Part by part Jadi masih dalam bentuk kerdus Yang masih mudah dibawa Kesana kemari Betul Jadi setelah sampai di toko Itu baru di Install Dipasang Dipakit Dipakai alat Itu ada petugasnya sendiri Ada kali Salah suruh masang Enggak ada pengalaman Anjur Itu banyak mahal Yang ada Yang ada rusak sebuah Betul Oke next Next dari Oh ini Kak Juni tanya lagi ya Kak Juni Tanya lagi Kak mau tanya Untuk pesisi staff logistik Apakah ikut bongkar muat juga Oh iya Nah ini udah Kita bahas tadi ya sedikit Kalau staff logistik itu Memang tugasnya itu Angkat Bongkar muat Barang luar masuk ya Ya termasuk distribusi Untuk ke area penjualannya Betul Jadi ada barang masuk nih Seret Itu bakal Di call Halo anak logistik Barang udah dateng nih di bawah Oke di bawah naik Kalau storenya di atas Di bawah naik Biasanya kita punya lift khusus gitu ya Ya lift barang Isinya nanti macam-macam Memang Untuk kerjaan ini memang cukup berat sih Tapi untuk laki-laki yang pekerja keras Cocok banget Terus setelah itu di bawah naik di bawah ke gudang Nanti ada yang beli nih Halo mas logistik Ini ada penjualan dikirim kesini Tolong disiapkan ya Gitu lah ya Nah mereka harus menyiapkan di bawah turun lagi barangnya Untuk diangkut ke armada yang lain Supaya dikirim ke rumah customer Seperti itu untuk tugasnya Tapi enaknya logistik itu juga Jam kerjanya On time Sesuai kan tetap Jadi masih bisa main waktu malam Karena masuknya jam 8 Jam 8 pagi sampai jam 5 Sampai jam 5 sore Iya sampai jam 5 sore itu Senin sampai Oh enggak Gantian sih Iya gitu 6 hari kerja 1 hari masuk ya Seperti itu Jadi jam kerjanya konsisten Kalau kalian laki-laki mau cari kerja yang aman Menurutku untuk jadi logistik Cukup worth it kok Karena dapet makan juga ya kan Dapet acting 1 kali makan Terus ya kerjaannya seperti itu Jadi kayak Ya udah lah buat pengalaman Buat cari duit Apalagi seorang bapak-bapak yang udah Bapak muda sebetulnya Yang pengen cari tambahan Ueng Bisa kerja sebagai logistik Karena kerjanya di back office Seperti itu Ya Next Next Dari MH M Eh bukan Bukan Dari 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 Arjuna Latas Kita berdiri Senang ya Oke Kak kalau interview HRD buat nilma itu Di Ace Hardware kah? Terus kalau salah satu Esekutif itu Apa ada juga di Ace? Oke Silahkan mbak Dibantu jawab Edi Ace namanya apa? Kayaknya sama deh Kayaknya sama ya Cuma kita beda Barang yang dijual aja Kalau Untuk interview nya itu Mungkin nanti ruangnya HRD itu ada di Ace atau di Informal Jadi itu satu perusahaan kan guys Mas di Ace Hardware sama Informal itu satu perusahaan biasanya di cover sama satu HRD Gitu Jadi kalau mungkin Kalian interview nya di ruang Informal tapi tetap bisa jadi ada kemungkinan kalian kerjanya di Ace Hardware dan begitu juga sebaliknya gitu loh Ada juga yang di cover sama HRD itu ada Ace, ada Informal, Chat Time itu jadi satu semua Ada tasking Betul Betul Jadi tergantung HR nya juga ya Biasanya HR nya itu memang cover satu wilayah gitu loh Kalau misal di Kediri berarti ya kawan lamanya Kediri itu ada apa aja Ada Chat Time, Ace Hardware, Informal, Crispo Itu interview nya di satu tempat Entah itu di ofisenya Informal atau di ofisenya HRD Seperti itu temen-temen Jadi gak terpatok tempat ya Next Kita makan dulu gak sih? Boleh Sambil makan angin Makan enang Hai 132 Mamaku juga di informa Siapa? Hai Mamaku juga di informa gitu katanya Maksudnya kayaknya mamanya muda deh ya Iya Ah gak tau sih kalo mamanya HRD atau SM ya Maksudnya kebanyakan orang parah Karena kebanyakan orang-orang yang kerja di informa itu adalah orang-orang yang sudah Becer Dan dewasa udah Itu udah siap untuk mental lah Siap mental dan risik untuk kerja Dua tekanan Karena ya gimana Kalo misal achieve juga uangnya lumayan Tapi kalo Mau keluar dari situ juga kayaknya untuk usia-usia mature kayaknya udah sedikit peluangnya gitu Jadi Memang untuk yang di informa adalah orang-orang yang sudah mature atau udah dewasa intinya Seperti itu Yang udah gak butuh pengalaman Butuhnya duit Next Ada Ada At Ahmad Pratana Berat mana H&M atau informa Kak Kak Agak gini ya Oke Berarti Kak ini ngeliat videoku yang dari H&M juga Aku basicnya di fashion Jadi Semua kerjaan itu sama Tergantung kamu cara menikmati susah senangnya Iya Kalau berat sama enggaknya Jujurly beratan informa Karena pressure nya itu bukan masalah display lagi Iya Tapi masalah sales guys Di informa itu sales nomor satu Kalau kalian penasaran sama target-target silahkan tulis di kolom komentar Nanti kita bahas khusus tentang target Mbak Opi sudah ketawa Oke Next Next nya adalah Dari Jemkah 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 Kamal tanya Aku habis interview user 3 hari lalu Biasanya sesudah interview user menunggu lagi berapa lama Kak Oke Ini udah dibahas tadi gak sih Bener Udah dibahas Jadi tergantung kebutuhan HR nya ya Gak pernah bisa diprediksi kalau masalah itu Mah Aku pernah di salah satu perusahaan Nomornya 6 bulan juga pernah Terus di informa kemarin satu minggu juga udah masuk pernah Aku di informa Berapa? Tiga hari Tuh malah tiga hari lalu hilang Iya Dulu aku juga pernah ini di Alphamidi itu satu bulan Nah Kak Opi juga ada pengalaman di Alphamidi Kalau kalian mau pertanyaan-pertanyaan seputar dunia retail Iya Itu si merah Si lebah Iya Maskatnya lebah gak sih? Gak apa Sama ke Alphamidi Sama ke Alphamidi Sama kan ke Alphamidi Ya itulah Silahkan tulis di kolom komentar Nanti kita bahas secara Doodle Doodle Exclusive Ya Lanjut Next question Kak kalau Dari Nabila April Ya Kak kalau Lamar kerja di informal Lamarannya kayak biasa Kak Tulis tangan gitu Aduh Aduh Sudah dijelasin ya tadi untuk CV itu sebaiknya ikutin kemajuan zaman aja deh ya HRD bakal tutup mata kok masalah gitu Karena yang penting adalah knowledge Pengalaman Mereka Confident Percaya diri Dan Apalagi ya Mungkin Well-groom kalian ya Ya misalnya kalian mau info tersebut tapi Kesan pertamanya HRD Tidak rapi bajunya Tidak wangnya tuh Sekit Iya Jadi mending kalian persiapkan diri dari yang dasar-dasar itu aja Untuk CV bisa bikin di Canva Betul Iya Aku juga bikin di Canva Betul Referensinya sudah banyak banget di Canva Dan Grrrratis Iya gratis Banyak yang gratis Betul banget Oke next Next Dari Kak Ketut Aswara Kok sepi banget gak keliatan pengunjung yang terlihat semua karyawan aja Iya Oke nice Question Bukan question sih Tapi Iya nih Ini Pertanyaannya juga ambigu Pengunjungnya Pengunjung gitoko Apa di Youtubenya ini Kayaknya pengunjung gitoko deh Karena videonya Lagi sepi Nah itu Dulu aku kerja disini tuh sebagai Content Creator Saya lebih Tugasku adalah Bikin content Iya Nah Karena waktu itu lagi Store sepi juga nih ya Gak ada orang masuk Biasanya kalo weekday kan agak sepi kalo pagi ya Betul Bisa dimanfaatin buat bikin konten Iya Jadi toko gak mungkin selalu rame lah ya Itu sudah Kita juga curi-curi waktu Cari tempat yang sepi yang bagus buat konten juga Gak mungkin waktu banyak orang Lalu lalang atau lagi transaksi lagi konsultasi Tiba-tiba kita nyempil di sebelahnya buat bikin kontennya Enggak juga mas Iya Jadi berita panas Uh Takut Berita panas Jika cari locker dia Iya Kak kalo di Toys Kingdom kerjanya ringan gak? Aduh Kalo ringan lah semuanya masuk Toys Kingdom Aduh Iya Jadi semua pekerjaan itu sama guys Ada plus minusnya ya Jadi gak bisa Aku cari yang ringan Ada Tuh jadi ani-ani ya kan Ringan banget Sampai keteku Ketuk 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 peribet aja bisa kok kalo gak ada pengalaman pemoneaga berarti kamu ada pengalaman lain mungkin bisa banget kamu jabarin ketika kamu interview atau ditaruh di CV intinya gak usah takut, coba aja dulu aku gak bisa bahasa inggris kah? aduh lost, coba aja dulu belajar basic basic my name is gitu doang itu namanya juga hidup ya kan gak ada yang ngudeh next oke ini terakhir sih, mbak mau nanya-nanya dong udah gitu aja ya bener dong kamu siapa sih namanya namanya Febrian Febrian, lu mau nanya apa? udah habis ngade-ngade deh, ini udah 24 bener nih udah gitu aja tanyanya, ada yang mau ditambahin gak mbak? tentang kerja di informa mungkin kerja di informa itu fasilitas deh, fasilitas kita terbanyak fasilitasnya apa dulu? yang paling enak kita dapat makan 2 kali dulu 1 kali waktu masih kerja 8 jam cuma liburnya 5 kali aja sebulan? sebulan 5 kali kerjanya 8 jam dapat makan 1 kali terus ada kebijakan baru jam kerjanya ditambah jadi 10 jam kita dapat 2 kali makan liburnya minimal 8 kali sebulan kalau ada tanggal merah ya tinggal itu ditambah tanggal merah yang satu sama satu tanggal merah yang dua sama satu begitu jadi tanggal merah juga tetap dapat jatah libur-libur meskipun gak waktu tanggal merah itu ya diganti di hari yang lain seperti itu terus weekend tidak boleh libur kalau mau libur harus bilang dulu mau kemana karena kita waktunya jualan weekend itu waktunya rame-ramenya ikan kalau bisa masuk semua jarak juga jarak yang libur kayak merugikan diri sendiri juga kalau kalian libur di weekend waktunya rame-ramenya ikan kita waktunya mancing waktunya kita nyiruk gak mancing lagi tinggal ambil umpan begitu terus satu lagi ada lagi itu ya mungkin mushollah sama toiletnya di dalam mushollah toilet di dalam kita udah gak perlu keluar-keluar lagi jajan karena udah dapat makan ada air minumnya juga makannya itu juga udah ini loh ada snacknya juga kalau di kediri ya gak tahu kalau di kediri itu itu dapet makannya itu ada appetizer kalau macem-macem ada ada buah ada esnya ada puding kayak gitu betul jadi kalau ada yang bilang aku pernah baca komen aduh kayak di penjara dong gitu enggak makanya enak loh kayak gitu konsepnya non jadi lu bayangin aja ya pekerja kenyang enak gak kepanasan pakai seragam di perusahaan yang cukup elite terkenal terus justru kamu tuh di fasilitasin biar gak terlalu jauh keluarnya misalnya ke toilet mall kan biasanya jauh antri terus kemuluh soalnya juga biasanya rame malah di fasilitasin gitu loh jadi coba ambil positifnya bukan kayak di penjara enggak juga kalian juga bisa keluar kok ketika waktu nganterin barang mungkin punya customer atau mungkin sebar brosur bisa banget gitu loh jadi kalau mau ngelamar di suatu perusahaan jangan mikir negatifnya dulu ya apalagi ke masalah target nah hidup aja ada perlu target iya jadi hadapin aja dulu iya kan iya betul ada juga ini yang BKO nya back office nya itu di setting biar senyaman mungkin ada juga yang pake beam bag buat santai-santai ada tv nya juga loh ada tv ada kulkas juga kalau bawa makanan dari luar minuman ada waste table juga enak pokoknya bisa buat nyuci kayak rumah sendiri lah pokoknya seenak itu bahkan catering nya kalian gak perlu dicuci tempat makan ya udah karena ring nya ada ini sendiri jadi udah dibalikin sewadah-wadah jadi kalian tinggal makan doang duduk waktunya makan ya makan waktunya ketihai kerja waktunya konten ya konten waktunya di pressure di pressure ya istirahat ya istirahat begitu jadi berkesinambungan lah ya kita juga bisa rujiakan gitu iya bisa dong terus juga sering kok kayak makan yang penting yang pentingnya diajakin solid aja sih kalau mau bikin ruji aku bawa ini bawa ini seru banget kerja udah gak kayak kerja iya seperti itulah ya ini udah cukup banget nih setengah jam bisa banget iya untuk 29 menit ya sudah cukup aja untuk question and answer nya hari ini kalau mungkin ada tambahan pertanyaan bisa dicantumin di kolom komentar ya iya nanti kita bahas di video selanjutnya tapi jangan lupa untuk comment like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya karena aku yang itu P akan kembali ya mungkin atau aku sendiri atau P sendiri juga bisa jadi itu iya gue bahas masalah pekerjaan untuk terutama fresh graduate ataupun yang udah pengalaman juga it's okay kita pengalamannya juga cukup banyak di bagian retail oke terima kasih udah menonton terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye